Intro Hai apa kabar Sobat Finansialku Sobat Finansialku pernah denger gak Bercandaan zaman dulu Waktu zaman saya kecil itu ada pernah ada yang orang bilang gini Kamu mau gak sih jadi orang kaya Jawabannya enggak Loh kok gak mau jadi orang kaya Saya maunya jadi orang yang pas Pas mau nikah ada dananya Pas mau beli rumah ada uangnya Pas mau beli mobil ada uangnya Pas mau anak sekolah juga ada uangnya Apakah Sobat Finansialku juga pengen Pas gitu Nah kalau pengen Tonton video ini sampai habis Karena di video ini saya akan jelaskan mengenai Tekniknya gimana Pembahasan saya kali ini adalah Ini dia Piramida perencanaan keuangan Dan cara memulainya Sebelum saya ngobrol-ngobrol Lebih lanjut seperti biasa Sudah subscribe belum channel Finansialku Kalau belum Yuk langsung aja di klik tombol Subscribe di kanan dan jangan lupa aktifkan Tell atau loncengnya Karena apa? Kita akan langsung kasih update terbaru tentang Tips keuangan Tips investasi Insurance dan lain sebagainya Thank you teman-teman yang sudah subscribe channel Finansialku Yuk kita aja langsung Mulai pembahasannya Pertama banyak orang yang bilang Tentang perencanaan keuangan Sebenarnya perencanaan keuangan itu apa sih? Jadi gini Ibaratnya gini Teman-teman pernah gak sih Mengendarai kendaraan Katakanlah mobil atau motor Tapi di luar kota Dan yang kita gak tahu Jalannya Teman-teman pasti pakai yang namanya maps kan Google Maps lah Atau Waze Atau GPS lainnya Pokoknya pakai panduan kan Itu tujuannya apa sih? Atau apa sih yang kalian rasakan? Kenapa kalian butuh panduan seperti itu? Biasanya orang-orang Biasanya orang-orang pakai GPS Itu tujuannya supaya gak nyasar Bener ya? Yang kedua Biar dia gak bingung Kalau mau kemana-mana Mau pergi satu titik ke titik lain Dia gak usah bingung Yang penting nyalain aja GPSnya Dia langsung arahin Ketiga Biar langsung nyampe Gak muter-muter Gak kena macet gitu Nah bagaimana dengan keuangan? Ada juga gak sih Strategi atau maps Yang menunjukkan Sekarang kalau saya Pengen beli rumah Tipe rumah Gimana strateginya? Supaya itu cepat Nyampe-nya Cepat terwujudnya Jawabannya sederhana Di keuangan itu ada panduannya Yang namanya Perencanaan keuangan Jadi sama seperti GPF atau maps Perencanaan keuangan itu Akan memandu Anda Untuk mewujudkan tujuan keuangannya Nah di perencanaan keuangan sendiri Apa aja sih yang dibahas? Ini nih piramidanya Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Di bagian pertama Dari piramida ini Itu di nomor 1 dan 2 Ini Itu ada yang namanya Keamanan finansial Keamanan finansial itu artinya Kebutuhan teman-teman Kebutuhan kalian Dalam waktu 1-12 bulan ke depan Itu tercukupi Atau aman Aman secara finansial Keamanan finansial Di sini Kedua Bagian 3 dan 4 Itu namanya Kenyamanan finansial Artinya kebutuhan Anda Dalam jangka panjang Katakanlah lebih dari setahun Itu mulai Bisa terwujud Oke kita bahas detailnya Yang pertama Bagian yang paling penting Dan jadi fondasi Paling dasar Itu apa saja? Yang pertama ngobrolin tentang cash flow Anggaran Dana darurat Kredit All the things semua tentang Kredit atau pinjaman Bagian kedua Itu ngomongin tentang Bagaimana cara kita Mengelola risiko Masih ingat kasusnya Andrew pada video pertama? Nah Di situ Andrew gak punya Yang namanya manajemen risiko Dia harus utang Untuk membiayai Biaya Berobatnya Di bagian ketiga Itu ada yang namanya Pemujudan tujuan-tujuan keuangan Di sini Itu sudah mulai yang namanya Mujudkan untuk DP rumah DP mobil Dana pendidikan Biaya pernikahan Dan lain sebagainya Di sini Kita butuh yang namanya kendaraan Yang disebut investasi Di sini banyak ngobrolin tentang Rencana investasi itu seperti apa Dan di bagian keempat Itu ada yang namanya bagian untuk Masa pensiun Pensiun Nah kalau orang pensiun itu cenderung Mengubah penghasilan yang tadinya Aktif income Artinya kerja waktu muda Kalau bisa waktu pensiun Dia punya penghasilan yang sifatnya pasif Dan terakhir Ini yang masalah yang paling sering Merusak Keharmonisan rumah tangga Yaitu masalah Waris Atau distribusi kekayaan Dan termasuk juga Hibah Kalian pasti mikirkan Wah kok penye banget ya Mulai dari mana nih Tenang aja Ikuti aja video serial yang terdapat Di playlist Start from here Atau mulai dari sini Di situ ada 10 video total Yang akan menjelaskan Cara praktis Dan praktikal Yang bisa dipakai Untuk Satu, dua, tiga, empat Dan semoga Tujuan keuangan anda Terwujud Jika kalian punya pertanyaan Silahkan langsung tulis Di kolom komentar Tapi kalau pertanyaan anda Sifatnya Personal Dan gak mau Diketahui oleh orang lain Kalian bisa tanya Langsung lewat Aplikasi finansialku Ada menu tanya jawab Dan itu bisa diarahkan Langsung ke Perencana keuangan Oke Supaya kamu Supaya kamu bisa Mengikuti video ini Langsung mempraktekannya Sebelumnya Langsung aja download Aplikasi finansialku Di Google Play Store Itu gratis Oh iya Jika kalian merasa Mendapatkan manfaat Dari video ini Tentang Maps Perencana keuangan Seperti Maps Dan juga piramida Keuangan Langsung aja Di like Dan jangan lupa Share Melalui Facebook Whatsapp Telegram Dan sosial media lainnya Supaya Teman-teman kalian Juga dapat informasi Yang sama Dan mereka bisa Berubah menjadi Lebih baik Hanya karena Sebuah action kecil Yang sekarang Anda lakukan Yaitu Share Oke Sobat finansialku Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Saya masih punya 8 video ke depan Yang menjelaskan Dari 1 sampai 4 ini Semoga Tujuan keuangan Teman-teman Dapat segera terwujud Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa